Konsol Next Gen ini dulu harganya belasan juta, tapi sekarang sudah turun drastis sampai setengah harga. Yuk, bongkar celenganmu sekarang dan tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan memberikan informasi harga pasangan PS5 semua tipe, stick sampai gamenya, untuk akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Bersama saya Gang Sar, let's go! Di awal perilisannya dulu tahun 2020, PS5 sangat viral terutama di sosial media. Para konten kreator ramai-ramai membangun hype dengan membuat video bertema perjuangan mendapatkan uang untuk membeli PS5. Hal ini cukup dibajarkan. Selain gamer yang dibuat terkejut setelah penantian 7 tahun, akhirnya Sony merilis konsol berteknologi modern yang mampu memainkan game-game hingga berosolusi 8G dengan ray tracing dan 120 fps seperti Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Mirage, Spider-Man 2, Cyberpunk 2077, dan harganya juga tidak bisa dibilang murah, yakni $499 di wilayah Amerika dan Eropa untuk versi tertingginya, atau setara dengan 7,6 juta rupiah. Namun karena unit resmi indonesianya baru dirilis bulan Januari 2021, banyak gamer Indonesia yang sudah tidak sabar untuk memilikinya dan membeli dengan harga resale yang mencapai belasan juta rupiah. Padahal jika agak sabar sedikit, harga resmi indonesianya cuma $8,8 juta untuk disc version dan $7,3 juta untuk digital version. Nah, apa kabar sekarang? Apakah harga dari Sony PS5 yang sudah berumur 3 tahun ini memiliki perubahan? Maka di video kali ini, saya akan membocorkan harga pasaran dari semua seri PS5, yakni disc dan digital version, controller, dan game-gamenya, baik yang baru maupun bekas. Siapa tahu kamu sedang berniatu untuk membeli konsol kera ini karena sudah menabung cukup lama, tapi karena masih belum bersaya diri dengan harga pastinya, jadi kamu masih mengurungkan niat. Mungkin mulai saat inilah kamu harus meminang PS5. Oh iya, seperti biasa, dalam meriset harga pasaran PS5 dan aksesorisnya untuk mendapatkan harga yang valid, saya telah menabung sekitar puluhan hingga ratusan sampel lapak unit PS5, yang tersebar di masing-masing tempat, yakni Facebook Marketplace, dengan settingan di daerah saya, Provinsi Jawa Tengah, dan di daerah Jabodetabek. Lalu ada sampel lapak dari Marketplace online Shopee karena sudah mencakup seller dari seluruh Indonesia. Semua harga-harga tersebut sudah saya kelompokkan berdasarkan kategorinya, dan saya ambil nilai MEAN dan modusnya sehingga bisa dijadikan patokan yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke harga unit PS5-nya, kita harus tahu harga dari kontrolernya atau yang lebih dikenal dengan nama DualSense dan DualSense Edge. Ya, stick original PS5 itu ada dua jenis. DualSense membawa teknologi baru dengan Adaptive Trigger dan Haptic Feedback. Sementara DualSense Edge adalah versi pro dari DualSense biasa dengan tambahan tombol untuk makro dan underdeal yang bisa dicopot pasang dengan mudah. Untuk harga dari DualSense biasa pekas, penjual memasang di rentang harga Rp 600-1 jutaan. Dan yang paling banyak adalah Rp 750 ribu. Sedangkan untuk unit barunya ada di rentang harga Rp 700-1,3 jutaan. Dan yang paling banyak itu Rp 950 ribu. Untuk versi DualSense Edge, agak sulit menemukan unit bekasnya. Jadi hanya akan saya berikan harga unit barunya saja. Yang biasa penjual memasang harga dari Rp 1,3 sampai Rp 3,5 jutaan per unit. Paling banyak sih Rp 1,3 jutaan untuk stick only. Sementara yang Rp 3 jutaan ke atas itu versi full set dengan tas dan order deal-order deal-nya. Jadi apabila kamu nanti ingin membeli PS5 dengan sepasang stick DualSense versi biasa, dibutuhkan uang Rp 2 jutaan kurang. Tapi tenang, untuk harga unit PS5-nya nanti sudah include 1 unit DualSense biasa. Cuma 1 ya, bukan sepasang. Selanjutnya kita bahas tipe dan seri dari PS5. PS5 memiliki 2 tipe, yaitu disc version dan digital version. Disc version memungkinkan kita untuk bermain game digital dari SSD dan game fisik dengan Ultra HD Blu-ray. Sedangkan digital version sesuai namanya, hanya bisa memainkan game-game digital. Jadi untuk harga, jangan heran apabila PS5 disc version lebih mahal. Untuk kapasitas penyimpanannya sendiri, keduanya sama-sama menggunakan SSD 825GB. Namun untuk free space-nya sendiri hanya sekitar 6.67GB karena termakan oleh firmware atau operasi sistem PS5-nya. Kalau kamu bilang kecil, ya memang kecil. Maka dari itu Sony menyediakan opsi untuk upgrade SSD M.2 hingga 4TB. Jadi posisikan dirimu mau membeli PS5 versi mana sesuai kebutuhanmu. Keduanya sama-sama layak dibeli. Kemudian untuk serinya, PS5 sampai sekarang sudah hadir dengan beberapa seri, yakni seri 10, 11, dan 12. Untuk kesehatan, saya peran dibilang, semuanya masih sehat dan bisa kamu beli. Karena tergolong masih konsol yang muda. Jangan kan PS5, PS4 atau bahkan PS3 super slim saja sampai sekarang masih sehat. Berikutnya harga dari PS5 disc version. Nah ini adalah PS5 yang paling banyak dijual di internet. Mungkin gamer juga sudah pilih-pilih ya karena failing for money yang diberikan lebih tinggi PS5 disc daripada yang digital. Untuk harga bekasnya, penjual memasang di rentang harga 5-9,7 juta. Dan yang paling banyak itu diangkat 7,5 juta rupiah. Sudah full set dengan kabel-kabel dan 1 unit dual sense biasa. Lalu untuk harga barunya, penjual memasang diangkat 7-10 juta. Dan yang paling banyak ada di 8 juta rupiah. Sudah barang resmi dengan garansi saun Indonesia 1 tahun. Next ada PS5 digital version. Jumlah orang yang menjualnya tidak sebanyak PS5 disc version. Dari sini lagi-lagi bisa kita ambil sedikit petunjuk kalau PS5 disc version sepertinya lebih worth it untuk dibeli ya. Dan harga pasaran bekasnya ada di angka 6-8 juta. Dan yang paling banyak orang menjualnya di angka 6,3 juta rupiah. Sementara untuk unit baru karansi resmi Indonesia 1 tahun, banyak lapak menjual di kisaran 6,5-8,5 juta. Dan yang paling banyak itu 7,3 juta. Masih mirip-mirip dengan harga awal rilisnya. Jadi lebih baik beli yang bekas saja, kalau menurut saya. Sony baru-baru ini merilis versi terbaru dari PS5, yakni PS5 Slim yang sudah dijual di pasar Amerika mulai bulan ini. Kelebihan dari PS5 Slim ini adalah bentuknya yang 30% lebih ramping. Namun teknologi dan performanya sama saja. Palas justru membawa underdill yang lebih baru. Lalu penyimpanannya juga sudah SSD 1TB. Untuk harganya sendiri adalah 499 dolar atau setara 7,6 juta rupiah untuk versi disk. Dan 449 dolar atau setara 6,9 juta rupiah untuk versi digital. Nah ini adalah PS5 yang bisa kamu miliki bulan Januari tahun depan untuk versi resmi karansi Sony Indonesia-nya. Jika melihat rekod jadwal rilis PS5 kemarin. Dan prediksi harga tidak jauh jadi 8,8 juta untuk versi disk. Dan 7,3 juta untuk versi digitalnya. Terakhir ada harga dari game-game PS5 itu sendiri. Baik yang digital yang bisa kamu download di PlayStation Store. Dan yang fisik atau kaset yang bisa didapat di toko PS terdekat. Harga dari game digital PS5 dimulai dari 200 ribu sampai 1 jutaan. Namun yang paling banyak itu 600 ribu ke atas. Tergantung judul. Jika gamenya lumayan familiar, biasanya mencapai 1 jutaan. Jadi pastikan kamu sudah siapkan budget untuk membeli game-game ini. Karena masih belum ada PS5 CV atau hand. Sedangkan untuk game fisik atau kasetnya malah lebih murah sekitar 200 ribuan dari harga digitalnya. Seperti game YFC 24 di PlayStation Store itu 1,4 juta. Tapi Blu-ray disknya cuma 1 jutaan pas. Lalu ada Assassin's Creed Mirage. Jika di PlayStation Store harganya 750 ribu, bedanya cuma sekitar 600 ribuan. Atau jika kamu ingin lebih murah lagi, bisa membeli kaset game PS5 second-an. Untuk game-game lama itu cuma 200-400 ribuan. Paling banyak sih 300 ribuan. Dan jangan takut rusak. Karena teknologi Ultra HD Blu-ray itu sangat awet meski sudah sering dimainkan. Sebagai catatan, semua harga di atas bisa kamu mutlak dapatkan jika kamu membelinya dari orang dengan pemakaian pribadi ya. Kalau kamu beli di toko PS, saya bisa bilang akan sedikit lebih mahal. Mungkin 600 ribu. Sedangkan jika kamu membelinya lewat platform online seperti Shopee atau Tokopedia, harganya bisa melar 300 ribu juga. Karena ada biaya tambahan atas reputasi toko, biaya ongkir, sampai asuransi pengirimannya. Dan apabila di luar sana kamu berhasil mendapatkan harga yang lebih murah dari yang semua saya utarakan tadi, maka selamat itu artinya kamu beruntung. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai update dari kepasaran konsol Sony PS5 untuk akhir tahun 2023 dan awal 2024. Ternyata sudah lumayan turun ya, dan mungkin sekaranglah waktu yang tepat untuk membelinya. Mengingat developer-developer game sekarang sudah bergerak meninggalkan PS4 untuk beralih ke PS5. Kamu pasti tidak inginkan memainkan game-game lama di PS4 terus. Dengan mesin yang powerful, kamu bisa menikmati teknologi game masa kini yang membuat pengalaman gamimu semakin maksimal. Yuk langsung tarik tunai tabunganmu di ATM atau pecahkan cadangan bebimu. Yang penting jangan sampai hutang apalagi pinjol. Tapi kalau memang keadaan yang memaksamu untuk tidak bisa membeli PS5 sekarang, maka jangan memaksakan diri. Nikmati PS3 atau PS4 dulu dan tunggu tahun depan. Karena sudah pasti PS5 akan turun lagi. Harganya menjadi makin murah. Terima kasih sudah menonton. Semoga menambah informasi dan bermanfaat. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang review Game Pass 2018 VR Patch Summer Transfer 2023-2024 untuk PS3. Cari tahu apa yang membuat game ini sangat viral karena katanya digadang-gadang akan mengalahkan gembok dan beatbox patch. Like video ini jika kamu suka. Komen apabila ada pertanyaan dan pendapat. Share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga tokonan kami di Shopee dengan nama Story Gadget Merge. Karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit dan subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Tentang PlayStation dan koso-koso lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye. 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 Bye.